Selamat menikmati 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 Jadi Selamat menikmati Berarti ada 4 keadaan Contohnya Contohnya Uderus Bersambung dengan Nunnya ini adalah Nun Niswah Mana huruf akhir fiilnya Huruf jim Apa baris jimnya Jim ini huruf inlat Atau huruf sehat Huruf sehat Apa contoh lainnya Apa contoh lainnya lagi Maka fiil amat Maka fiil amatnya Mabeni sukun Sudah 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 Sekarang yang B Ya Mbak Yubena 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 Ya 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 Membuang huruf Membuang huruf Mabeni dengan Membuang huruf Inlat Iza kana mu'tallal Akhir Bila fiilnya Adalah fiil mu'tal Akhir Ya Mu'tal akhir yang Bil alif Awil waw Awil ya Yang huruf akhirnya Adalah huruf Sakit Berupa apa Alif Waw Dan Ya Mu'tal akhir Dengan alif Waw Dan Ya Ketiga ini adalah huruf Inlat Contoh Is'a Is'a Nah Kata is'a ini Ya Awalnya adalah Sa'a Yasa'a Ada alifnya ya Ada alif Maka surahnya Sa'a Yasa'a Nah Karena dia fiil amat Dan fiil amat itu Mabeni Nah alif maka surahnya dibuang Ya Jadinya Is'a 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 fi fiilil khair Berusahalah untuk berbuat baik Nah Yang kedua Contoh yang kedua nih Uda'u Da'a yada'u Ya Da'a yada'u Apa huruf akhirnya Huruf waw Ya Huruf ilatnya adalah huruf Waw Waw adalah huruf ilat Da'a yada'u Nah Karena dia fiil amat Ya Uda'u Maka Waw sebagai huruf ilat Dia dibuang Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah Ajaklah Kamu ajaklah Kepada Kejalan Rabmu Dengan Hikmah Dengan kebijaksanaan Nah Terus ada lagi nih Ittaki Nah Ittaki Ya Asal katanya Ittako Yattaki Nah disitu ada Ya nya Yattaki Ya Ya Kemudian Huruf ilatnya Dibuang Dihapus Ittaki Syaruman Ah Santa Ilayhi Ya Kemudian yang Jim Ya C Yang C tadi A, B, sekarang C Wayubna Ala Hadfinnun Ya Mabni Dengan Membuang nun Tadi Mabni Dengan Membuang Huruf Ilat Sekarang Mabni Dengan Membuang Huruf Nun Kapan Ittata Sholat Bihi Aliful Isna'in Wawawul Jama'ah Bila bersambung dengan Alif Isna'in Alif yang menunjukkan Musan Musanna Ya Alif yang menunjukkan Dua Nah Ya Harisal Marmah Kuna Ya Qa'zayna Ya Qa'zayna Kuna Nah Kuna Ini Ini adalah Fi'il Amr Fi'il Amr Untuk An Untuk Antuma Ya Antuma Nah Disini Disini awalnya ada Nun Ya Nun Nah Ada Nun disini Tapi Karena dia Fi'il Amr Maka dia dibuang Dibuang Karena Fi'il Amr Mabni Hadfin Nun Ya Mabnihnya dengan membuang huruf Nun Kuna Terus Apalagi contohnya Isroba Ya Minumlah kalian berdua Udekula Masuklah kalian berdua Terus Apalagi Idhaba Pergilah kalian berdua Terus kapan lagi Mabnih dengan Mabnih Dengan membuang huruf Nun Ya Bila bersambung dengan Yang kedua ini Wawul jama'ah Ya Bila bersambung dengan Wawul jama'ah Ya berarti ini domir Disini berarti domir Antum disini ya Domir antum Ihtarimu Ya Ihtarimu Kalian hormatilah Kalian Hormatilah Ihtarimu Apa contoh lainnya Udekulu Masuklah kalian Idhabu Pergilah Pergilah Kalian Ish Rabu Minumlah Kalian Ya Nah Sekarang yang ke Tiga Wah ada yang ketiga Tadi Mabnih Membuang Nun Bila bersambung dengan Alif Isnain Yang kedua Wawul jama'ah Yang ketiga Bila bersambung dengan Ya Mukho Ya Mukho Toba'ah Ya Mukho Toba'ah ini Berarti domir Anti disini ya Contohnya mana Ihtarimi Kamu perempuan Hormatilah Kamu Hormatilah Disini ada nun kan Kalau anti Tah Tarimina Ya kan Ada nunnya Ya Ya ul Mukho Toba'ah Ini ya Mukho Toba'ah Yang Untuk Kata ganti orang kedua Tapi yang untuk perempuan Perempuan Ya ul Mukho Toba'ah Ya Apa contohnya lagi Idhabi Ya Kamu perempuan Pergilah Uktubi Nah Untuk anti ya kan Udkuli Unzuri Ya Ya Fatimatu Ihtarimi Al Muallimata Wahai Fatimah Kamu Hormatilah Guru Perempuanmu Sudah 1,2,3 Sekarang yang keempat Ya Mabini yang keempat Mabini apa Yubna Alal Fathih Ya Fi'il Amr Mabini Fathah Kapan Fi'il Amr Mabini Fathah Idhat Tassolat Bihi Nunut Tawqid Bila bersambung dengan Nun Tawqid Ayy Ayyuhal Amal Ayyuhal Amal A'liman Ya A'liman Ketahuilah Bahwa A'liman Anna Miftahar Rizqi Fi'it Konil Amal Ya Nun Tawqid kan ada dua ya Nun Tawqid Sakilah Dan Nun Tawqid Khafifah Kalau yang Nun Tawqid Sakilah Dia Eh kalau Nun Tawqid yang Sakilah Dia bertajdid Tashdid Kalau Nun Tawqid Khafifah Dia suh Sukun Ya A'liman Asal katanya apa nih? A'lamah Yuk Limu Fi'il Amrnya E'liman E'liman AmrNya Sudah, selesai Tentang fi'il amr Mabni Mabni fi'il amr Mula ha'udah Kesimpulannya Yubna fi'lul amri Ala ma yujazamu bihi Mudari'ahu Fi'il amr Mabni Ala ma yujazamu bihi Mudari'ahu Apa yang dijazamkan oleh Mudari'ahnya Sudah selesai fi'il amr Dan fi'il amr Tentang fi'il yang Mabni Nah ada yang ingin ditanyakan Fi'il mudari' Fi'il mudari' itu dia Ada dua keadaan Ada yang mabni Dan ada yang mu'rab Ada yang mabni Dan ada yang mu'rab Itu fi'il mudari' Kalau berbeda dengan Fi'il amr dan fi'il madi' Kalau fi'il amr dan fi'il madi' Semuanya mabni' Kalau fi'il mudari' Ada yang mabni' Dan ada yang mu'rab Nah sekarang ini kita bahas Fi'il mudari' yang mabni' dulu Fi'il mudari' yang mabni' Al fi'il mudari'ul mabni' Mata Sekarang pertanyaannya Mata yubnal fi'il mudari' Kapan fi'il mudari' itu dimabni'kan? Kapan? Jawabannya Yubnal fi'il mudari'u fi'il mudari' Fi'il mudari' itu dimabni'kan Dalam dua keadaan Dalam dua keadaan Apa saja? Huma Satu Awalan Iza' itasalat bihi nunun niswah Bila fi'il mudari' Bersambung dengan nun niswah Jadi kalau fi'il mudari' Bersambung dengan nun niswah Nun yang menunjukkan perempuan Yang tadi sudah kita bahas Dhamir hunna Berarti domir hunna Jadi kalau fi'il mudari' Bersambung dengan nun niswah Dia hukumnya mabni' Kita lanjutkan Wa ma'aha iubna' ala sukun Fi'il mudari'nya mabni' sukun Bila bersama nun niswah Fi'il mudari'nya mabni' sukun Contohnya Tu'ali' j'na Nunnya ini nun Nun niswah Ini kan fi'il mudari' Tu'ali' j'na Al-mumar' j'na Tu'ali' j'na Al-mur' j'na Para perawat Sedang mengobati Pasien Tu'ali' j'na Apalagi contoh yang lain Yang pakai domir' hunna Ini harusnya Yu'ali' j'na Yu'ali' j'na Disini kok tu'ali' j'na Yu' Ini ya Yu'ali' j'na Contoh lainnya lagi Yashrobena Terus Yadkulna Mereka perempuan Masuk Terus Apalagi contohnya Yakhruj'na Mereka perempuan Keluar Yaktubana Yaderusna Bersambung dengan Nun niswah Yang kedua Kapan fi'il mudari' Mabani Yang kedua Bila bersambung dengan Nun Ittasolat bihi Nunut tawqidis Sakilah Awil Khafifah Bila bersambung dengan Nun tawqid sakilah Atau Nun tawqid Khafifah Wama'aha ayubna Alal fathih Dengan Dengan Fi'il mudari' Mabani Fathah Bila bersambung dengan Nun tawqid Khafifah Dan nun tawqid Sakilah Fi'il mudari' Mabani Fathah Tadi kalau bersambung dengan Nun niswah Fi'il mudari' Mabani Sukun Lihat huruf terakhir Fi'ilnya Ini jim Huruf akhirnya Jimnya Badisnya Sukun Sekarang fi'il mudari' Yang bersambung dengan Nun tawqid Khafifah Dan sakilah Dia mabani Fathah Mana contohnya? La'uqawimanna La'uqawimanna Wallahi La'uqawimanna Al-Fasada Demi Allah Saya akan Menghadang Saya akan Menghancurkan kerusakan Menghilangkan kerusakan Melawan Melawan Kerusakan La'uqawimanna Melawan Kerusakan Saya akan Melawan Kerusakan Nah disini Nunnya Bertasjid Nunnya Bertasjid Berarti Ini Nun tawqid Sakillah Nah terus Mana baris Fathahnya Ini dia Baris Fathahnya Huruf Mimnya Barisnya Fathah Huruf Mimnya Ini kan Huruf akhirnya Huruf akhir dari Fi'il mudari' Nah barisnya Fathah Jadi Fi'il mudari' Mabani Mabani Fathah Bila bersambung Dengan Nun Tawqid Baik Nun tawqid Sakilah Maupun Nun tawqid Khafifah Nah ini Contoh dalam Al-Quran Layus Jananna Layus Jananna Mana Nun tawqid Nah ini Nun tawqid Nah terus Fi'il mudari' Apa Mabani Fathah Mana dia Huruf akhirnya Ini Nun Layus Jananna Nunnya Ini Barisnya Fathah Bersambung Dengan Nun tawqid Nah Wafima Wafima Adahataynil Halatayni Yakunul Mudari' Mu'raban Nah Selain Selain Dua Keadaan Ini Ya Selain Dua Keadaan Ini Maka Fi'il mudari' Hukumnya Mu'raban Ya Maka Fi'il mudari' Menjadi Mu'raban Selain Dua Hal Ini Selain Bersambung Dengan Nun niswah Dan Bersambung Dengan Nun tawqid Fi'il mudari' Hukumnya Mu'raban Jadi Fi'il mudari' Itu Mabani Hanya Dalam Dua Keadaan Bila Bersambung Dengan Nun niswah Atau Bersambung Dengan Nun Tawqid Ya Fahaya Nata'arrafu Ma'an Ala I'rabil Mu'raban I'rabil Fi'il Mu'raban Ya Nah Maka Ayo Sama-sama Kita Mengetahui I'rabil Fi'il Mudari' Fi'il Mudari' Yang Mu'raban Udah Tentang Fi'il Yang Mabani Udah Selesai Fi'il Maldi Fi'il Amr Semuanya Semuanya Selamanya Mabani Sedangkan Fi'il Mudari' Fi'il Mudari' Dia Ada Yang Mabani Dan Ada Yang Mu'raban Mana Yang Mabani Yang Mabani Ya Bila Bersambung Dengan Nun Niswah Dan Nun Taukid Nah Itu Fi'il Mudari' Menjadi Mabani Ada Pun Selainnya Selain Dua Itu Fi'il Mudari' Hukumnya Mu'raban Sudah Habis Waktu Kita Jadi Fi'il Mudari' Yang Mu'raban Kita Bahas Minggu Depan Insya Insya Allah Nah Anak-anak Selama Kita Semester Dua Ini Baru Sekali Ustaz Kasih Latihan Nah Itu Banyak Yang Belum Ngumpul Gimana Itu Udah Semester Dua Kan Udah Kelas Sembilan Semester Dua Kalian Nggak Ada Komunikasi Sama Sekelas Kalian Itu Nggak Ada Komunikasi Atau Apa Kasih Tau Temennya Ada Tugas Udah Lama Tugasnya Berapa Pertemuan Yang Lalu Ada Sudah Kasih Tugas Tanya Tanya Sama Temen Temennya Ada Tugas Apa Kita Itu Untuk Tugas Semester Dua Baru Sekali Kita Kasih Tugas Jadi Kalian Gimana Jadi Kapan Kita Bisa Tetap Muka Susah Belajar Gini Yang Belajar Tetap Muka Kadang Nggak Ngerti Apalagi Daring Gini Banyak Banyak Kita Berdoa Semoga Pandemi Cepat Selesai Sampai Kapan Nanti Sampai Kenaikan Kelas Pun Belum Ada Gambaran Belum Ini Pemerintah Pun Belum Ada Ngasih Apa Banyak Banyak Kita Berdoa Cepat Diangkat Pandemi Ini Agar Pemerintah Cepat Mengeluarkan Perintah Mengeluarkan Izin Untuk Sekolah Tetap Muka Seperti Biasa Semua Hadir Seperti Biasa Tafis Seperti Sekolah Biasa Tinggal Sekolah Yang Belum Kalau Yang Lain Semua Sektor Sektor Berjalan Semuanya Tinggal Pendidikan Sektor Pendidikan Yang Belum Belum Diperbolehkan Untuk Aktif Ya Allah Allah Hanya Kepada Allah Kita Meminta Pertolongan Semoga Kita Diberikan Yang Negara Kita Diberikan Yang Terbaik Terbaik Gimana Kalau Sudah Murid Jauh Dari Gurunya Ya Di rumah Pun Orang Tuanya Kan Sibuk Kerja Mana Lagi Terperhatikan Terkadang Anak 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 Terkadang Dari Lembaga Sekolah Itu Anak Anak Terkadang Mendapatkan Ya Pengajaran Pengajaran Ya Kebaikan Kebaikan Dari Sekolah Kalau Enggak Sekolah Sekolah Gini Gimana Jadinya Kan Gitu Ya Anak Anak Banyak Banyak Berdoa Kita Tidak Terlilisan Siapa Doa Itu Akan Dikabulkan Banyak Banyak Berdoa Kalau Kalian Sedih Jangan Lupa Doakan Untuk Kita Sekolah Ya Allah Berikan Allah Maha Membalikkan Hati Semoga Allah Menunjukkan Pemerintah Untuk Memberikan Izin Untuk Belajar Tetap Muka Ya Baik Anak Ya Udah Selesai Kita Ya Aku Lu Kau Lihada Astagfirullahalai Walakun Subhanak Allahumma Wabi Hamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Wabarakatuh 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 Jukul Shiro Shiro お願いします Terima kasih.